Halo, Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Jonny di Digital Kreatif Channel. Nah, tutorial kali ini kita mungkin agak berbeda dengan tutorial sebelumnya. Dan saya juga ada di tempat yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi, di depan saya ada set foto, ada mainan. Di sini ada Gundam Strike yang SD, untuk teman-teman lihat. Kenapa? Karena kita sekarang akan membuat sebuah karya fotografi. Tapi tidak menggunakan DSLR atau wireless gitu, tapi kita hanya akan menggunakan smartphone ini. Bagaimana caranya membuat sebuah fotografi model gunpla ini, agar lebih menarik hanya menggunakan smartphone. Jadi, fotonya kita akan lakukan lewat smartphone. Nah, dan editingnya pun juga menggunakan smartphone ini. Ya, jadi sebelumnya, biar teman-teman tahu, beberapa peralatan yang saya gunakan. Tentunya ya, smartphone ini, HP. Yang saya gunakan adalah Realme 3 Pro. Jadi, teman-teman bisa menggunakan HP apa saja. Kemudian, di sini ada set. Di mana set ini sederhana sekali. Saya hanya menggunakan dua lembar gambar seperti ini. Jadi, ini di print dengan kertas A3. Jadi, printnya pun tidak mahal-mahal amat. Ini cuma 2.500 per lembar. Jadi, satu lembar itu gambarnya adalah gambar tanah-tanah retak seperti ini. Kemudian, lembar yang nanti akan berdiri vertikal, dia gambarnya gedung. Peta yang hancur seperti ini. Nah, nanti itu akan ditaruh, di set dengan posisi seperti yang teman-teman lihat di sini. Itu dia posisinya L. Nah, untuk memperkuatnya, saya gunakan sebuah box laptop bekas. Itu ditempel pakai double tape. Dan dia akan berdiri dengan tegak di atas meja. Jadi, posisinya itu menyiku dengan gambar yang lagi satunya. Jadi, groundnya, kemudian di sini, background gedungnya di sini. Oke. Selanjutnya, ya, pasti kita perlu punya objek ya. Jadi, bisa objek apa saja. Untuk kecil. Di sini saya menggunakan model Gundam Strike yang SD dari Bandai. Kemudian, Tiga buah lampu. Saya menggunakan dua buah ring light. Yang sederhana. Dan, lagi satunya, menggunakan lampu dari Ulanzi. Tapi, teman-teman, kalau mau praktek, tidak harus menggunakan lampu-lampu seperti ini. Bisa saja menggunakan lampu meja belajar, boleh. Di sini saya menggunakan tegak lampu, agar bisa menerapkan teori three point light-nya. Jadi, ada fill light, kemudian ada secondary light, dan ada backlight. Nah, di sini Ulanzi ini, mini lighting ini, saya taruh agak di atas, posisinya. Jadi, dia mensimulasikan cahaya yang dari sebelah kiri atas. Oke. Baik, jadi, biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke prakteknya. Oh ya, tutorial ini juga saya akan bagi dua ya. Jadi, yang seri pertama, atau part pertama ini, kita akan membahas bagaimana di fase produksi saja. Jadi, pada saat kita memfoto. Setelah menjadi foto, tentunya, itu akan melalui proses editing. Nah, itu kita akan bahas pada seri yang kedua, atau part kedua dari tutorial ini. Oke, baik. Jadi, langsung saja. Let's go. Oke, baik. Jadi, kita sudah ready ya. Pastikan ketiga lampu yang kita sudah siapkan, sudah nyala, dan objek yang kita mau foto, sudah diposisikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi, bisa di-post seperti apapun, silakan. Kemudian, kita buka kamera hapenya, Nah, di sini, di hapen saya ini, ada settingan buat detail frame-nya ya. Jadi, silakan disesuaikan saja. Di sini saya gunakan full, mungkin, biar lebih wide. Oke, dan posisikan kameranya, kalau bisa itu lensanya ini, ini kan ada lensanya, itu di bagian bawah. posisi lensanya itu semakin dekat dengan ground, itu akan membuat objek kita tambah gede, kelihatan. Walaupun ini sebenarnya objeknya pastinya kecil kan, karena mainan. saya akan klik pada objeknya, saya klik saja. Ini gampang sekali, karena pakai api. Jadi, dia akan fokus di sana. Nah, ini mungkin, selesainya, karena dari bawah, agak saya turunin dikit, biar kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ya, oke, dia akan menembak ke arah sini, maksudnya. So, dan, silakan posisikan, posisinya menggunakan rule of turn, jadi teman-teman bisa lihat, ada tiga garis di sini, di, kameranya, itu fungsinya, untuk membuat komposisi objek. Jadi, objeknya saya taruh pada garis, salah satu garis yang di sana. Oke, begitu ready, sudah dapat posisinya bagus, atau komposisi yang bagus, tinggal klik, seberat. Dan, di sini saya menggunakan foto ya, tapi kalau misalnya portrait, oke, bisa juga, di sana bisa dilihat, ada titik putih itu, itu karena ada flare, dari lampu yang di atas itu. Tapi, tidak apa-apa, saya biarkan saja, karena itu malah bikin keren. Ini saya akan ambil lebih sekali, sebentar. dan kalau mau mengambil gambar vertikal, bisa dibalik saja apinya seperti ini, karena posisi lensa di api saya itu ada di bawah ini, jadi, seperti yang saya bilang tadi, image-nya akan tambah besar, atau objek kita akan tambah besar. Oke, saya akan ambil, kemudian foto yang full tadi, saya juga akan ambil, sekali lagi, dengan posisinya dia menghadap ke kamera. Ini mungkin saya bisa jadikan, wallpaper pada hape saya. Oke, Mungkin teman-teman bisa coba, untuk mengambil beberapa close-up, disini, untuk ambil detailnya, apabila, bila kita mau mengambil gambar yang benar-benar detil itu harus menggunakan lensa tambahan jadi lensa tempel itu yang biasanya juga disebutnya lens bong, lensa bongkaran atau lensa untuk makro jadi bisa dipakai untuk serangga, detil-detil mainan seperti ini bisa juga atau mungkin detil dari sebuah objek yang sangat kecil jadi kayak permata, perhiasan, yang kecil banget itu bisa menggunakan bantuan lensa tambahan atau lensa bongkaran dari kamera prosumer biasanya itu ditempel di lensanya HP, tapi berbong saya nggak punya jadi ya pakai lensa bawaan aja juga udah oke sih, oke seperti ini, nah ini juga bisa dipakai di wallpaper PC ya, jadi kalau yang punya monitor ultrawide ini juga bisa kita sudah mengambil beberapa foto dan foto ini nanti kita akan lakukan post processing atau editing pada HP ini langsung menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi snap sheet dan sketchbook untuk compositing jadi bisa kita tambahkan elemen foreground berupa asap mungkin atau apa muscle fire kayak ada tembakan-tembakan gitu bisa kita tambahkan pada aplikasi sketchbook baik, tapi itu kita akan bahas nanti pada bagian kedua jadi buat teman-teman yang penasaran jangan lupa klik tombol subscribe untuk melihat update terbaru dari digital kreatif channel baik, jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya saya Johnny, pamit untuk diri dan salam kreatif selamat menikmati